Halo assalamualaikum jumpa lagi bersama saya di Lennyvlog kali ini saya membuat Japanese softly pancake ya teman-teman ini hanya menggunakan 2 telur saja bisa mengembang seperti ini ya teman-teman yang mau tau caranya yuk simak videonya jangan di skip-skip ya teman-teman karena kalian tidak akan mengerti step by stepnya kalau di skip-skip yuk langsung saja disini sudah ada 2 kuning telur dan putihnya dipisah ya teman-teman masukkan sejumput garam lalu kita akan mengocoknya ya lepas pakai spatula seperti ini ya teman-teman sampai merata nah ini sudah rata ya lalu kita masukkan susu kul krimnya ya teman-teman opsional merekap aja ini saya masukkan 5 sendok makan ini saya bertahap ya teman-teman 3 sendok makan dulu lalu kita kocok lalu masukkan 2 sendok makan terigu sedang ya teman-teman lalu kita ayak seperti ini supaya tidak ada yang menggerindir ya teman-teman lalu kita aduk ya teman-teman sampai rata lalu ini akan saya masukkan susu lagi sebanyak 2 sendoknya ya teman-teman aduk kembali aduk kembali sampai rata nah ini ada yang jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental ya teman-teman nah ini sudah rata seperti ini lalu kita sisihkan ya teman-teman lalu proses selanjutnya kita masukkan putih telur sebanyak 2 butir ya teman-teman gula pasir sebanyak 3 sendok makan vanila rasa vanila ini kita masukkan setengah sendok teh saja lalu kita mixer di kecepatan yang terendah ya teman-teman nah kalau sudah seperti ini kita taikan di kecepatan yang tertinggi ya teman-teman nah kalau sudah mengembang seperti ini dan berjejak lalu kita matikan ya teman-teman nah seperti ini ya teman-teman lalu kita akan tidak langsung akan menuang ke yang putihnya ya teman-teman kita ambil separoh dulu menggunakan sendok nah kita ambil seperti ini ya teman-teman terserah mau berapa sendok saja yang penting kita jangan memasukkan semuanya dulu ya lalu kita aduk dulu biar tercampur ya teman-teman ini aduknya dibalik-balik saja ya teman-teman ya jangan dikocok nah kalau sudah tercampur semua seperti ini lalu kita satukan semuanya ya teman-teman nah kita jadikan satu seperti ini lalu kita aduk bolak-balik saja ya teman-teman seperti ini jangan di aduk sampai kenceng-kenceng ya teman-teman kayak gini aja cukup nah disini saya sudah menyiapkan kertas HPS seperti ini ya ini tergantung teman-teman mau seberapa panjang dan seberapa lingkarannya saya membuat yang kecil saja seperti ini dan saya step plus nah disini sudah ada teflon yang sudah panas ya teman-teman dan kertas HPSnya juga sudah masuk lalu kita masukkan adonannya seperti ini ya teman-teman nah ini pas ya jadi empat ya teman-teman lalu kita ratakan adonannya memakai sendok saja ya teman-teman seperti ini kita ratakan lalu kita tutup ya kita tunggu selama 15-20 menit ya teman-teman di api yang sangat kecil banget nah ini sudah 15 menit ya teman-teman ini kita akan membaliknya ya teman-teman nah kita balik ya teman-teman ini sangat susah membaliknya ya teman-teman lalu kita tutup kembali tunggu sampai 10 menit lagi nah ini sudah 10 menit kemudian ya teman-teman lalu kita akan angkat nah ini sangat cantik banget ya teman-teman ini selagi masih panas lalu kita akan membukanya ya teman-teman kertas HPSnya karena kalau tidak langsung dibuka dia akan menempel kembali ya teman-teman dan mengeras nah ini sangat cantik banget ya teman-teman goyang-goyang seperti ini jiggly ya teman-teman ini sangat moist banget ini akan saya kasih topping ya teman-teman disini sudah ada krim apokado ya teman-teman lalu saya akan kasih hiasan menggunakan coklat toast drink ini ya yang sudah dilarutkan ini terlalu kental ya teman-teman lalu saya akan kasih ini ya teman-teman coklat yang satunya lalu yang satunya saya akan kasih pop ice ya di atasnya nih seperti ini pop ice permain karet ya teman-teman yang satunya juga sedikit saja dan yang satunya juga akan saya kasih pop ice nah yang tinggal satu lagi saya akan kasih indokafe seperti ini ya teman-teman biar ada rasa kopi-kopinya begitu ini opsional saja untuk toppingnya ini sesuai selera teman-teman ya nah ini sudah sangat cantik dan mewah ya teman-teman lalu saya akan mencobanya yang karena saya suka kopi saya akan mencobanya yang kopi aja ya teman-teman moy moy ya teman-teman saya akan mencobanya ini ini empuk banget lembut dan wajib mencobanya karena anak-anak pasti suka di rumah ini enak banget teman-teman ya lembut manisnya pas moist banget tuh lihat tuh sangat moist ya teman-teman tuh moy moy selamat mencoba dan terima kasih thanks for watching sampai jumpa di video-video berikutnya ya teman-teman jangan lupa subscribe bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak əh 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 Terima kasih telah menonton!